Hey guys, welcome back to my channel Hari ini aku akan melakukan review dari Colourpop Eyeshadow Palette yang I Think I Love You Seperti review-review eyeshadow palette aku sebelumnya Aku nanti akan mengawali dengan membacakan Atau menjelaskan sedikit tentang produknya And then abis itu aku akan melakukan swatches di lengan aku Menggunakan jari dan juga menggunakan brush Lalu nanti setelah melakukan swatches dari semua warna yang ada di palette ini Nanti aku akan melakukan tutorial Look-nya seperti ini, yang sedang aku pakai sekarang Aku akan taruh timestamp di bawah, di description box Just in case, kalau kalian nggak mau nonton the whole video Misalnya kalian memang datang ke sini hanya untuk swatches-nya aja Atau untuk tutorial-nya aja Aku akan taruh timestamp di description box Jadi swatches-nya dimulai di menit keberapa Tutorial-nya di menit keberapa Jadi ya, you can go to that minute Untuk mendapatkan informasi yang kalian butuhkan dari video ini Jadi aku nggak memaksa kalian untuk nonton dari awal sampai akhir kok Tenang aja So, if you guys wanna know more about this palette About the review, the swatches, and the tutorial Just keep on watching Ya, pertama-tama packaging palette-nya seperti ini Warnanya tuh kayak rose gold Tapi dia tuh kayak reflektif gitu Terus aku sih agak kurang suka Sama produk-produk yang reflektif kayak gini Karena kalau aku pakai di depan kamera dengan lighting Dia tuh suka memantulkan cahaya Just because of that gitu Tapi kalau untuk koleksi menurut aku ya lucu-lucu aja lah ya Terus disini ada tulisannya color pop Dan di belakangnya disini ada nama-nama shadenya Dan ada keterangan net weight-nya FYI disini nanti akan ada 12 warna eyeshadow Dan setiap pan, setiap eyeshadow pan itu nanti contains 0,85 gram Atau 0,03 oz Kemudian disini juga dicantumkan bahwa color pop itu cruelty free Made in USA dan packaging ini recyclable Kalau dibuka, dia penampakan dalamnya kayak gini Disini ada tulisannya color pop juga Tapi tidak ada kacanya Dan disini seperti aku bilang ada 12 warna To be honest menurut aku, salah satu hal yang aku suka banget dari palette ini adalah Color range-nya itu tuh bagus banget Dia tuh memang kayak lebih ke warna-warna neutral gitu ya Kayak brown, bronze, kayak copper Untuk warna-warna matte-nya Disini dia ada 4 warna matte Which is yang satu ini sebenarnya Gak completely matte Karena dia ada kayak spek of glitter di dalamnya Tapi kalau dipakai sih kurang lebih jatohnya jadi kayak matte Jadi aku bilang aja matte-nya ada 4 Disini ada mulai warna yang muda banget Medium Terus yang coklat agak tua Lalu warna black Sedangkan untuk warna shimmernya dia ada 8 Dan again, the range is very nice Mulai dari yang muda banget Warna yang light banget untuk inner corner highlight Sampai warna yang tua kayak gini itu ada Dan pilihan warnanya tuh keren banget Cuma satu ini yang warnanya tuh bukan coklat Bukan brown, bronze, copper, or whatever Tapi dia warna kuning Kayak yellow, gold gitu Aku pernah mention dia di salah satu video aku Aku sempat mention bahwa Ini tuh mirip seperti warna highlighternya Fenty Beauty yang Trophy Wife Dan aku juga menemukan warna ini di eyeshadow palette-nya Luxe Crime Yang namanya Drew Padi Dia tuh warnanya mirip banget Aku beli eyeshadow palette ini di harga 350-an Tuh biasanya aku lupa juga aku belinya di mana Dan harganya berapa Tapi eyeshadow palette-nya Colourpop itu Memang biasanya di range antara 330-375 lah menurut aku Kalau udah di atas itu berarti kalian dapet barang itu mahal Aku rasa palette ini Itu sangat amal cocok Buat kalau kalian itu beginner Either itu mau buat diri sendiri koleksi Atau kalau kalian adalah makeup artist pemula gitu Karena dia harganya affordable Dan kualitasnya just trust me Ini bagus banget Dan yang kayak tadi aku bilang Colour range-nya tuh bagus Sebenernya kalian cukup bawa satu palette ini aja tuh Udah cukup untuk bisa create like a neutral glam Nah sekarang kita akan masuk ke swatches-nya Aku akan melakukan swatches di lengan aku Per shade Satu warna aku akan melakukan swatches Menggunakan jari lalu brush Lalu shade kedua jari dan brush Dan seterusnya sampai warna kedua belah Oke sekarang kita langsung aja masuk ke swatches-nya Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati 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 notifikasi